Untuk makanannya ini pasti berbeda banget dong ya dengan di Jepang ya apalagi ini dia setelah menikmati rendang ataupun merasakan rendang coy Dia tidak boleh berkata-kata begitu enaknya begitu nikmatnya sebab ini rendang ini adalah salah satu makanan terbaik di dunia guys ya Mantap banget Hai hello guys assalamualaikum salam sejahtera semuanya guys ya apa kabar ya teman-teman saudara sahabat Semoga selalu keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan di sekinya amin amin ya rabbal Allah Amin oke guys bertemu kembali dengan Bang Re tentunya ya saya sangat bahagia sekali guys sebab sekarang ini sudah rutin ya Hampir setiap hari kita buat video dan berjumpa dengan kawan-kawan semua saudara-saudara semua di luar sana amin amin ya rabbal Allah Amin oke guys kali ini kita akan tunaikan lagi request daripada teman-teman semuanya ya Dan ini pelik guys ini Jepun guys ya ternyata setelah aku buka linknya ini guys ya lihat nih Nah kan ini tulisan Jepun cuy aku gak paham ini ya daripada tsunami in Malaysia tsunami guys namanya kok pelik ya guys ya tsunami gitu Tapi pasti ada artinya guys ya artinya bagus mungkin ya disana ya jadi tsunami in Malaysia Mungkin ini lagi berada di Malaysia ataupun memang dia bekerja di Malaysia pun saya kurang paham ya guys ya Jadi sama-sama kita akan saksikan videonya seperti apa guys ya Oke hello everyone oke tak perlu beli kemasa lagi link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung guys ya Bismillah and play Hello everyone welcome back to my channel this is tsunami Hello most tsunami guys today's video is very very special Walaupun aku mau tau kapan is 5 surprise days in my wedding Oh mau datang kenduri cuy Nah ini bagus ini ya So I'd like to share with you guys about my experience of Malay wedding in this video Oh by the way this is international Malish Malay and Japan Malay and Japan guys ternyata guys ya Malay dan Japanese laki-lakinya Malaysia dan perempuannya Japanese guys Ini menarik ini ya seperti apa ya lanjut kita play guys Tapi dengan adat ini ya guys ya adat Melayu masuk Islam mungkin ya Malay dan sebelumnya ya Okay apa ini? おしゅうぎのそばがめちゃめちゃ高くて 一般的なそばとしては 友達の場合はだいたい3万円で 兄弟や親戚の場合が10万円 sekitar 50-70 ringgit 70 ringgit sumbangannya, ya? 日本では, おしゅうぎのそばがめちゃめちゃ高くて 一般的なそばとしては 友達の場合は だいたい 3万円で 兄弟や親戚の場合が 10万円 親が子供のおしゅうぎ 100万円となっています 3万円なんて正直 私の1ヶ月の食費より 高いですよ 本当にめちゃめちゃ高いですよね なので多くの女子は 結婚式に参加するかどうか 慎重に吟味する必要があって おそらく スーパースーパー仲がいいこの 結婚式にしか 参加しないんじゃないかなと思っています 私も実際日本では 2回しか結婚式に行ったことがありません それと比較すると マレーシアでは おしゅうぎの負担が そんなに重くのしかからないので 日本に比べて気軽に参加できるな という印象を受けました ということもあってか ゲストの数もかなり多くて 今回参加した結婚式では 200人のゲストがいました でもこれはマレーシアでは 比較的小規模な結婚式みたいで 一般的には 800人から1000人ものゲストが 集まるそうです 政治家でも有名人でもない 普通の一般人の結婚式ですよ それでこんなにも人が集まるなんて めちゃめちゃすごいなと思いました 2つ目はドレスコードについてです マレー系の結婚式は 基本的に服装は自由で 日本に比べて カジュアルな服装の人がいたことに驚きました 日本の場合は上品なワンピースを着て 今度は美容院に行って ヘアセットをして 結構カッチリしてるんですけど マレーシアでは特に美容院に行く必要もなく パッピーに小綺麗にしてればいいですよ と言った感じでした ちなみに今回参加した結婚式は マレースタイルの結婚式だったので 男性はバジュマレーユ 女性はバジュクラン というマレーシアの民族衣装を 着ている人も多かったです ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました それに加えて 新郎新婦の新族の方々は お洋服の色を トイントすることが多いみたいで 今回参加した結婚式では 皆さん新族の方が ピンク色にトイントしていて それがめちゃめちゃ可愛かったです めに驚きました お洋服の方々は お願いしないと お洋服の方々は それは ここで モルティアの tapi bukan, tapi... ini adalah Malaysia dan ada yang saya suka tapi saya sangat memikirkan dan seperti itu menurut saya setelah 20.00 tapi, saya sudah sampai di tempat jadi, saya sudah sampai di tempat Tidak, 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 tidak. Nah ini deh, sudah sampai ya, 8.30. Ada kompang pula guys ya. Oke guys, untuk yang mengiringi ataupun family pengantin ini pasti akan berbaju sedon-don. Kalau pink ya, pink semua gitu ya. Kalau merah, merah semua gitu kan guys ya. Tapi kalau untuk yang kita, undangan, tamu undangan nih biasanya ya casual juga boleh kan, tidak ada masalah. Kalau kita lebih formal juga lebih bagus gitu guys ya. Jadi lebih, waktunya juga lebih longgar katanya ya untuk cewek ini guys ya. Nah, selanjutnya. Malah, selanjutnya. Oke, lambat gak masalah ini. Nah ini merah banget ini, jadi day 1 atau di hotel ini. Terima kasih telah menonton! 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 Jepang ini jatuh cinta sekali Dengan rendang guys Ternyata memang rendang ini nikmat banget Makanan yang tersedap nomor satu Dan ya kalau alkohol Memang tidak ada dong ya Beda banget kalau di Jepang Sebab kalau di Malaysia minumannya Minuman tradisional ada cendol Ada sirap dan oren biasanya Dan untuk kue-kue tradisionalnya Juga banyak gitu loh guys Jadi menarik sekali ya Untuk dikongsikan Apalagi ini wanita Jepang Yang mengagumi Dimana kemeriahan perkawinan di Malaysia Itu seperti apa Dan ternyata ini adalah sahabatnya ya guys ya Yang cewek itu orang Jepang Yang cowoknya orang Malaysia Pasti mungkin beda agama Tapi mungkin akan menjadi login ya Menjadi Islam Amin amin Untuk perempuannya ya Jadi ya mungkin sekian dulu guys ya Untuk reaction kali ini Terima kasih yang sudah klik video ini Dan menonton sampai habis Jika anda ada video-video menarik Silahkan DM di At Bangre 2019 Jika saya jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati